Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi FDA ini ya aplikasi ini aplikasi tweak sama seperti magnetar sama seperti Zeta tweak sama seperti aplikasi lainnya dan disini untuk FDA atau AI ini aplikasinya berbayar yang versi Pro jadi bisa kalian beli di Playstore jangan beli yang bajakan karena apa agar bisa menghargai developernya ya harganya pun cukup murah karena ada promo sekitar Rp34.000 kalian bisa beli dan kalau harga aslinya sekitar Rp51.000 guys dan ya seperti itu kita akan bahas di tutorial untuk tutorial kali ini kita akan bahas sesuai judul dan thumbnail yakni adalah penggunaan harian ketika menggunakan tweet dari FDA AI ini nah untuk caranya kalian bisa pilih kalian bisa pilih di bagian ini optimisasi AI hidup kemudian kalian bisa pilih yang seimbang aja ataupun hemat energi terserah kalian ya nah kalau saya seimbang aja kemudian tingkatkan permainan berat secara konstan itu pun bisa kalian aktifkan terserah kalian juga ataupun enggak ya terserah kemudian kalian pergi di bagian home ini lalu kalian pilih di AI chat ini ya nah AI chat ini kalian bisa aktifkan di sini untuk menunya untuk menunya kalian bisa pilih agresif AI on kalian bisa pilih seperti ini kalian tinggal aktifkan kalian nanti prosesnya akan berjalan ya dan ini terdeteksi Poco ya Poco X3 seperti ini kemudian biar lebih hemat lagi dalam soal baterai kita fokus di penggunaan harian dulu di video berikutnya kita akan bahas di performa ya Nah di bagian ini auto refresh rate on ya ini yang khusus di Poco X3 ya sepertinya karena sudah support di 120hz jadi nanti ketika buka aplikasi bisa menyesuaikan dengan fpsnya atau bisa sampai di di 90hz ataupun di 60hz tergantung kita buka aplikasinya ya teman-teman kalau yang belum support itu kalian enggak usah aktifkan ini biasanya kalau nggak support itu di Redmi Note 7 ataupun di HP lain ya yang enggak sampai di 90hz ataupun di 120hz dan kalau untuk yang Poco X3 Poco X3 atau Surya kalian bisa aktifkan ini nah seperti ini nanti ini secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasi apa saja yang sudah support 30hz 50hz 90hz bahkan 120hz seperti itu teman-teman kemudian kita bisa aktifkan lagi namanya ekstra OPT kalian bisa cari ekstra OPT kemudian kalian bisa ketik auto ya auto 09 nah seperti ini teman-teman ini bisa mengoptimalisasi optimas optimal mengoptimalkan ART charge di setiap pagi hari ya Nah seperti ini nah nanti jam 9 nanti akan memproses mengoptimalkan seperti itu ada jamnya kemudian kita aktifkan lagi Green Battery Green Battery nah seperti ini kemudian kalian bisa ketik 95 seperti ini teman-teman kemudian kalian bisa enter buat kalian kalau yang RAM nya kecil RAM kecil nah RAM kecil itu sekitar di RAM 3 RAM 2 itu bisa kalian pakai yang kill BGF jadi GF sekalian akan dihentikan secara paksa biar nggak terlalu memakan banyak RAM kalian bisa aktifkan ini ini Hai ketika RAM kalian yang kecil ya kalau RAM saya kan sudah gede sekitar kemudian 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 kalian bisa pakai dos sensor alternatif dos itu juga bisa biar bisa hemat lagi bisa pakai ini alternatif dos nah seperti ini kemudian kita fokus di pengaturan ini kalian bisa aktifkan tingkatkan permainan berat secara konstan juga bisa untuk yang mode seimbang ya kemudian di bagian tweak nya ini bisa kalian pilih kalau yang tweak FDA build prop saja ataupun kalian bisa menambahkan build prop yang network biar memperlancar ping kalian ping game kalian bisa juga ataupun bisa pakai yang network GPU build prop ini untuk yang GPU build prop disarankan itu pakai RAM yang 4GB ke atas kalau RAM yang kecil bisa pakai yang Niko tweak saja ataupun yang tweak FDA build ini teman-teman kalau saya RAM nya sudah 4GB ke atas ya bisa pakai yang ini dan udah gitu aja disini ada pengukuran fps nya bisa kalian lihat sendiri nanti seberapa bagus penggunaan baterai nya bisa terdeteksi di bagian ini nah karena ini 90hz ya teman-teman jadi lebih mantep lagi untuk penggunaan harian penggunaan harian saya itu coba 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 nah seperti ini ini saya pakai di 90hz ya jadi aktifnya 5 jam kemudian siaganya bisa sampai 9 jam ya teman-teman ini karena ada saya nge-chess saya main game sambil nge-chess ya akibatnya naik cuy kemudian saya coba main seperti biasa ya seperti ini hasilnya lumayan ringan lumayan nge-fek juga di bagian aplikasi FDAI ini ya seperti itu untuk cara penggunaan di daily user penggunaan harian untuk yang suka hemat baterai oke teman-teman gitu saja untuk video kali ini mengenai pembahasan cara hemat baterai dalam kegiatan sehari-hari bisa untuk game bisa untuk irit baterai juga kalian bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian masing-masing dan di video berikutnya kita akan bahas untuk performa cara menggunakan FDAI ini sehingga kalian itu nggak nge-lag saat bermain game ya teman-teman kalau kalian suka videonya kalian bisa like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa untuk like-nya juga sampai jumpa saya Joko Chayono bye sub indo by broth3rmax